Ya, baiklah kita mulai ya perkuliahannya. Bapak-Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita berbicara atau juga membahas yang mengenai yang namanya non-current liabilities. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya current liabilities. Nah, jadi baik itu current liabilities maupun juga non-current liabilities, bahasa awamnya itu dikatakan dengan hutang jangka pendek kalau dia current liabilities. Sedangkan non-current liabilities itu adalah yang bukan hutang jangka pendek. Nah, jadi terkait dengan non-current liabilities ini, ini merupakan penyajian yang ada di laporan keuangan yang namanya statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, jadi ada empat topik utama yang terkait dengan topik ini. Yang pertama adalah bagaimana dikatakan dengan karakteristik non-current liabilities diantaranya adalah bond. Apa itu bond? Nanti akan kita lihat. Kemudian juga bagaimana perkiraan bond ini ketika berlangsung atau terjadinya pada saat transaksi. Kemudian juga bagaimana perkiraan yang namanya non-current liabilities yang lainnya selain dari bond. Apa saja itu? Nah, ini akan kita lihat ya, Pak Ibu ya. Kemudian juga kita akan menyajikan bagaimana penyajiannya atau pelaporannya di mana? Di laporan keuangan. Jadi yang dikatakan dengan bond di sini itu adalah berupa, yang namanya interest bearing not stable. Atau juga dikatakan dengan surat utang. Surat utang dalam jangka waktu tertentu yang ada menggunakan bunga. Itu namanya bond. Nah, bond ini banyak dipraktikan di beberapa transaksi, apakah itu di pemerintah atau juga di swasta. Kalau di swasta sudah umum. Nah, kalau di pemerintah yang bagaimana ini dikatakan bond? Ya, bond ini seperti misalnya ORI, obligasi retail Indonesia itu adalah bond. Atau misalnya suku. Ya, suku itu adalah bond. Disajikan di mana? Di neraca negara. Nah, jadi bond itu merupakan diterbitkan oleh perusahaan, universitas bisa, pemerintah juga bisa. Dan dalam kelipatan seribu. Ya, dan setiap seribu dolar ya biasanya. Itu ya, kalau dikatakan dengan bond. Kenapa ya? Jumlahnya besar ya. Kalau seribu dolar berarti sekitar berapa juta itu? 15 juta ya. Nah, sekitar 15 juta. Ketika perusahaan menerbitkan bond, maka perusahaan atau juga si pemiliknya itu sudah memberikan pinjaman dana. Artinya orang yang menerima bond timbul hutang, sedangkan orang yang memberikan bond sudah memberikan pinjaman. Nah, ketika dalam hal ini seseorang memiliki bond, ya dianggap sebagai suatu investasi. Kenapa dia investasi? Ya, karena nantinya ada kan ada pengembalian. Berupa pengembalian pokok dan pengembalian bunganya. Ya, sehingga bond ini dianggap sebagai suatu investing, gitu ya. Nah, investing in bond. Nah, sekarang mau kita lihat yang namanya tipe bond itu apa saja. Nah, kalau dia tipe bond berdasarkan pada dari sisi aman ya, secure atau juga non-secure dibagi dua itu gitu ya. Artinya tipe bond ada yang sifatnya secure, ada yang non-secure. Kalau dia yang secure itu diterbitkan ya dengan menggunakan jaminan ya. Kalau yang unsecure ya tentu saja tanpa kolateral ya, tanpa jaminan. Ya, hanya menerbitkan surat hutang tanpa jaminan gitu ya. Dan kemudian juga ada yang dikatakan dengan bond, tipe bond yang convertible atau juga non-convertible. Maksudnya bagaimana? Yang non-convertible itu disebut dengan callable. Ya, kalau yang bond tipenya convertible ya, dalam hal ini berupa bond yang bisa dikonversikan. Kemana? Ya, ke dalam saham. Ya, kalau misalkan daripada saya bayar hutang saya, mendingan hutang itu dikonversi jadi saham misalnya. Nah, itu namanya convertible bond ya. Kemudian yang namanya callable bond. Jadi suatu bond gitu ya, yang sifatnya punya opsi gitu ya, untuk dibeli kembali gitu ya. Artinya si penerbit tidak bisa mengambil alih kembali ya. Jadi penerbitkan kembali, atau juga membeli kembali gitu ya. Dan dalam prosedur penerbitkan isu, dalam penerbitkan bond ini, ya maka lembaga pemerintah itu biasanya mengumumkan gitu ya. Bahwasannya menjual ori ya, menjual obligasi ya, menjual ori nomor sekian katanya ya, via bank BUMN gitu ya. Dan apa ya, para bond director itu menyetujui ya, terbitnya sebuah bond ya, sebuah pinjaman gitu ya. Atau juga sebuah surat hutang dalam bentuk yang hutangnya jangka panjang ya. Nah, dalam menerbitkan bond itu harus ada sertifikatnya gitu ya. Jadi ada sertifikat, kemudian ada nilai pari ya, atau disebut dengan face value, atau disebut dengan nilai prinsip gitu ya. Kemudian ada nilai jatuh tempo, ya, atau disebut dengan rate to recidate gitu ya. Kemudian juga ada yang dikatakan nilai contractual interest. Ya, contractual interest di sini, bunganya gitu kan. Nah, inilah seperti gambar ini, kita lihat. Nah, jadi kalau dulu gitu kan, itu orang punya saham di penerbangan Garuda ya, pada saat awal berdiri, mungkin pernah dengar ya, yang namanya Nyak Sandang gitu kan. Dia ikut membeli saham ya, membeli perusahaan Garuda melalui bank BNI, dan diterbitkannya surat berharga ya. Dan surat berharga itu sampai sekarang ya, sampai sekarang harusnya ada ya. Dan dikembalikan oleh negara ya, ketika beritanya satu tahun yang lalu kita lihat itu. Nah, jadi dalam perdagangan bond, itu biasanya digunakan ya, ketika mau diumumkan ya, berapa bond yang mau dipinjamkan ya, siapa penderbitnya, maturity date-nya kapan gitu kan. Kemudian harga tutupnya berapa, imbal hasilnya berapa, volume perdagangannya berapa gitu kan. Nah, ini yang terkait dengan bond trading. Ya, kemudian juga determining the market price of bond gitu ya. Jadi, faktor apa saja yang membedakan harganya bond ini. Jadi, ada tiga faktor adalah jumlah dolar yang diterima. Jadi, hukum demand and supply itu saja berlaku gitu ya. Kemudian juga jangka waktunya yang diterima. Kemudian juga market interest. Jadi, nilai suku bunga pasar ya. Jadi, suku bunga pasar mana yang lebih untung? Ya, kalau misalkan kita daripada beli bond, mendingan deposito bisa lah. Kalau deposito bisa memberikan 14 persen, sementara bond itu hanya 20 persen. Nah, orang pemilik dana yang mikir gitu kan. Ngapain saya beli bond ya, sementara kalau saya deposito misalnya bisa 14 persen misalnya. Seperti itu ya. Kemudian juga, terkait dengan faktor yang membedakan. Nah, jadi dalam jangka waktu lima tahun, nilai bondnya itu dari 68 ribu menjadi 100 ya. Nah, itu yang perlu Bapak-Ibu lihat. Nah, mungkin ada yang pertanyaan terkait dengan objektif satu? Silahkan. Ya, cukup jelas ya. Baik, kita masuk ke learning objektif dua. Jadi, bagaimana perkiraan bond itu terjadi ya? Nah, jadi perkiraan bond itu terjadi, nah, kalau kita lihat, nah, ini ketika menerbitkan, maka jurnal standarnya apa? Ya, langsung didebit cash, kreditnya bond. Ya, artinya apa? Perusahaan menerima uang, cash ya. Maka cashnya didebit. Kreditnya apa? Bond payable di kredit ya. Ya, kemudian interest expand didebit, kemudian interest payable di kredit. Nah, jadi timbullah pokok utang dan timbullah kewajiban perusahaan yang menerbitkan untuk membayar bunga ya, seiring memanfaatkan dari bond itu. Nah, ini jurnalnya yang terkait dengan issuing bond on the face value. Nah, kemudian ada satu kala, bahwa biasanya bond itu harganya, suku bunga yang melekat pada satu bond tadi, itu berada di atas pasar, ada yang berada di bawah pasar. Nah, itu. Jadi yang berkaitan dengan di atas pasar atau juga di bawah pasar, apabila di atas pasar, di bawah pasar, nilai pasar, namanya premium. Apabila sama, namanya face value. Apabila di atas namanya diskon. Nah, itu yang terkait dengan kontrak-kontrak atas suku bunganya. Jadi suku bunganya apakah di atas, apakah di bawah, atau sama misalnya. Dan kemudian kita lihat bagaimana menerbitkan bond seandainya di bawah nilai pasar, diskon. Nah, maka didebitlah cash, kemudian kreditnya bond payable. Sebesar nilai pasarnya di bawah, 98 ribu. Ketika misalnya penyajiannya di laporan keuangan, itu akan disajikan. Di mana? Di statement of financial position. Nah, itu ya. Jadi bond payable 98 ribu tadi disajikan di utang perusahaan. Utang yang kepanjang itu. Ya, kemudian juga berkaitan dengan hitungan biaya dari bond itu. Biaya pinjam. Nah, jadi berkaitan dengan biaya pinjam berarti tadi ada bunganya. Nah, maka ada bunganya. Total biaya pinjamnya jadi 52 ribu, misalnya. Ya, kalau itu bond itu diterbitkan sebagai diskon. Nah, itu jurnalnya. Saya kira Bapak-Ibu sebagai nantinya appraisal penilai hanya cukup mengetahui hal itu. Lalu yang paling penting juga yang terkait dengan bond ini, yaitu berkaitan dengan amortization. Nah, apa itu amortization? Nah, amortization bond ini berkaitan dengan kalau dia diaktifat tetap, namanya depreciation. Ya, kalau diaktifat berupa tanah, namanya depreciation. Ya, apabila berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan yang namanya intangible, berupa bond misalnya, namanya amortization. Jadi bond itu juga dialokasikan beban ya, dalam setiap prodenya mengalami keturunan. Nah, itu. Nah, itu dan disajikan di mana? Di statement of financial position ya. Kemudian hitung juga total biaya pinjamannya ya. Jadi berapa bond diskon ya dihitung ya. Itu ya, Bapak-Ibu. Oke, saya lewatkan. Nah, kemudian yang topik yang ketiga, learning objective yang ketiga, kita akan melihat bagaimana perkiraan bond yang lain. Ada nggak selain dari obligasi misalnya? Bond tadi kan namanya obligasi, ya kan? Nah, selain itu ada nggak? Ada. Yang namanya long term not payable. Long term not payable artinya hutang jangka panjang berupa mortik. Nah, itu juga mortik sejenis bond juga. Ya, cuman dalam hal ini, mortiknya di sini ya sifatnya spesifiknya atas aset ya, atau juga berupa pinjaman ya, terkait dengan hal itu. Nah, itu dia namanya mortik ya. Nah, jadi mortik itu contohnya, kita lihat ya bagaimana ilustrasi mortik tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nggak yang lain? Ya, ada namanya list ya. List liabilities, arti kewajiban sewa ya. Jadi, kewajiban sewa di sini ya berupa kita rate sewa ya. Apakah dia sewanya berkaitan dengan apa, list C dan juga lesor gitu ya. Nah, itu ya, sewa list ya. Jadi, list itu disajikan di mana? Di statement of financial position ya. Ya, kemudian penyajiannya di laporan keuangan. Nah, udah jelas ya. Jadi, cukup sederhana saja ya Bapak-Ibu. Inilah kita lihat presentation-nya ya. Bond itu disajikan pada ya, statement of financial position yaitu pada bond payable, mortik payable, ya kemudian juga list liabilities gitu ya. Nah, untuk menilai efektivitasnya, maka kita akan menganalisanya ya. ya, yaitu menganalisa berdasarkan pada total hutang ya, total aset ya. Seberapa besar rasionya, kemudian juga seberapa besar rasio antara efektivitas pendapatan bunga ya, time interest earned. Nah, itu. Nah, jadi bagaimana mengoperasionalkan dari analisa total aset di sini ya, maka formulanya adalah total hutang dibagi dengan total ekstritas ya. jadi semakin besar total hutang terhadap ekuitas, maka semakin tinggi ya, rasio hutang perusahaan. Ya, begitu juga berkaitan dengan ya, berkaitan dengan time interest earned. Ya, time interest earned di sini berupa jangka waktu apa-nya ya, bunganya. Efektivitas bunganya gitu ya. ya, jadi efektivitas bunganya itulah efektif interest earned di sini berupa apakah perhitungan beban bunganya, kemudian juga bunga yang dibayarkan dan juga amortisasinya. Nah, itu ya Bapak-Ibu yang perlu kita sampaikan lah ya dari materi ini. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, bagaimana ilustrasi bond tersebut ya, dan juga perhitungan amortisasinya. jadi amortisasi dibebankan ya, untuk itu. Ya, mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan Bapak-Ibu. Ada? Ya, cukup jelas ya. Jadi, itulah ya materi yang perlu kita sampaikan ya, pada pertemuan kali ini. Oke. Dan kita lanjutkan ya, karena ini cuma hanya satu SKS ya, bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya, yang perlu saya sampaikan pada perkuliah ini, dan kita lanjutkan di minggu depan. Selamat siang, salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, boleh Bapak-Ibu meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.